Al-Fatihah 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 Janazah Nabi Ya'kob dari Mesir ke Syam Itu dibuatkan tabut Apa tabut bahasa Indonesia nya itu Seperti Tabut itu seperti Seperti guba itu bukan Seperti oma-omaan Anggap seperti Kerandah tapi ini gede Kalau sekarang Ringkasannya ambulan Dibuatkan seperti itu Dari kayu Kayu jati Yang dibawa ke Baitul Magdis Dibawa ke Baitul Magdis Usianya Kurang lebih 147 tahun 147 tahun Nah ketika Nabi Ya'kob ini Bertemu dengan Nabi Yusuf Ketika bertemu Berjumpa Berkumpul kembali Beliau sudah merasa Bahwa Kenikmatan dunia ini Tidak abadi Beda dengan kita ya Kalau kita mendapatkan kenikmatan Seakan-akan Kehidupan ini Abadi Wah Terus kayak Uripe Menambah 100 tahun Misalnya Moro-moro datang Orang bawa koper Isinya dolaran Kayak jenengan Misalnya Wah itu kita merasa Hidup kita ini Nambah 100 tahun Tapi Nabi Ya'kob Enggak Ketika dipertemukan Dengan Nabi Yusuf Kumpul Merasa Bahwa Kenikmatan ini Tidak abadi Nah orang Kalau yang seperti ini Sifatnya Itu pasti Dia akan bersyukur Dan tidak akan Menggunakan Kenikmatan itu Untuk sesuatu Yang laleh Dia menadari Kenikmatan Sehingga dia jaga Kenikmatan tersebut Dengan Baik Tidak seperti Orang yang mendapatkan Kenikmatan Dia lupa Seakan-akan Kenikmatan ini Akan dia Miliki Nah itu Yang disifatkan Oleh Allah Dalam surat Wailun likullihum Hazatil mazah Alladhi jama'amal Lawadada Yahsabu Annama Lahu Akhladah Ngumpulkan Harta Ngumpulkan Uang Duit Kekayaan Sampai Ia mengira Bahwa Hartanya ini Mengabadikannya Membuat dia Hidup Abadi Ini orang yang laleh Orang yang tidak sadar diri Nabi Yaakub Enggak Tahu Ini kenikmatan Tapi sadar Ini kenikmatan Enggak Enggak abadi Karena itu Nabi Yaakub Meminta Memohon kepada Allah Atau Nabi Yusuf Nabi Yusuf ini Bukan Nabi Yaakub Memohon kepada Allah Husnal Akibah Diberikan Hasil yang terbaik Hasil yang terbaik Nantinya Bukan Nabi Yaakub Nabi Yusuf Ketika sudah Dikumpulkan Dengan orang tuanya Dengan keluarganya Merasa Bahwa Kenikmatan ini Enggak Abadi Sehingga beliau Meminta Husnal Akibah Jadi Kehidupan Yang baik Setelahnya Kehidupan Yang menyenangkan Setelahnya Sehingga beliau Dalam doanya Mengatakan Rabbi Wahai Tuhanku Engkau telah memberikan Kepadaku Dari Bagian Kerajaan Wa'alam Tani Dan engkau telah Ajarkan kepadaku Minta Willil Ahadith Engkau telah Mengajarkan Kepadaku Apa Tafsir Atau Mentafsirkan Mimpi Fatirah Samawati Wal Art Engkau Ya Allah Adalah Pencipta Langit-langit Dan bumi-bumi Antawali Fit dunya Wal akhirat Engkau adalah Penolongku Engkau yang Mengatur Dan mengurus Urusanku Fit dunya Di dunya Wal akhirat Dan di akhirat Lalu beliau Memohon Tawafani musliman Cabut Cabut nyawaku Matikan aku Dalam keadaan Islam Jadi cabut aku Untuk kembali Kepadamu Beragama Islam Wa'al hikni Bisolihin Dan gabungkan aku Susulkan aku Dengan orang-orang yang Soleh Yaitu Orang tuanya Kakeknya Yang Nabi Nabi Ya'kub Nabi Ishak Dan seterusnya Lah Berapa lama Setelah meninggalnya Ayahnya Kemudian meninggal Nabi Yusuf Dikatakan Nabi Yusuf Setelah meninggal Ayahnya Itu hidup Selama 23 tahun Setelah itu Nabi Yusuf Merasa Bahwa Kenikmatannya Telah sempurna Di dunia Orang Kalau sudah sempurna Kenikmatannya Berarti kan apa Selesai Waktunya Finish Keluar dari Dunia Nabi Yusuf Setelah 23 tahun Meninggal Ayahnya Merasa Kenikmatan Yang telah Diberikan oleh Allah Kepananya Telah Sempurna Di dunia Kenikmatan Di dunia Telah sempurna Pertama Dijadikannya Nabi Kemudian Kedua Dikumpulkan Kembali Antara Dirinya Ayahnya Dan Saudara-saudaranya Ketiga Ketiga Dipercayakan Dalam Urusan Kerajaan Nah disitu Nabi Yusuf sudah menganggap Bahwa ini adalah Sempurna Sehingga beliau Tidak ada lagi yang ditunggu Tidak ada yang dirindukan Saat itu Kecuali Bertemu dengan Allah Orang-orang yang soleh itu Apalagi para nabi Ya Mereka sangat rindu Dengan Allah Rindu dengan Allah Itu berarti apa Kepingin Dan mati Kepingin Dan mati Kalau Kita kan Kepingin Dan mati Dase Mumat Kabeh Benang Kusut Baru Kepingin Dan mati Kalau orang-orang Di luar Islam Sampai bunuh diri Stres Depresi Bunuh Diri Ada yang terjun Bebas Ada yang minum racun Dan yang lain Sebagainya Kan gitu Kita Tapi mereka enggak Mereka Kepingin Dan mati Kenapa Sudah tidak ada yang Dienginkan saat itu Kecuali bertemu dengan Allah Mereka Jibril Datang ke Nabi Muhammad Dan Mereka Israel Datang ke Nabi Muhammad Ingin mencabut nyawanya Allah memerintahkan Untuk menawarkan Dicabut sekarang Apa Nanti-nanti aja Katanya Nabi Muhammad Enggak Rafiq Al-A'la Sudah Enggak ada pilihannya Nabi Muhammad Kecuali apa Sudah Bertemu dengan Allah Sudah selesai Tugasnya Menyampaikan Wahyu Mengajarkan Dan lain sebagainya Sudah Dikiran Nabi Muhammad Sudah Kalaupun meninggal Ada yang menggantikan Meneruskan Insyaallah Makanya Nabi Muhammad Sudah menyampaikan Bahwa Alaikum Bisunnati Wasunnati Khulafat Rasidin Addu'aleha Binna Wajid Nabi Muhammad Sudah mengatakan Wajib atas Kalian Menjalankan Memahami Sunnahku Dan Apapun Yang diajarkan Oleh Pala Khulafat Rasidin Bahkan Nabi Muhammad Memerantakan Addu'aleha Binna Wajid Apa yang diajarkan Oleh Pala Khulafat Itu Pegang Rat-rat Seperti kita Menggigit Daging Pegang Rat-rat Seperti itu yang Diajarkan oleh Rasulullah Makanya Ketika dikasih Pilihan Sekarang apa Nanti Sekarang Tidak ada Lagi yang ditunggu Sudah Allah Nah orang Yang tidak ada Yang disenangi Kecuali bertemu Dengan Allah Allah akan senang Berjumpa Dengannya Iza Ahabba Abdan Apa Man Ahab Apa Hadisnya Iza Ahabba Liga Allah Ahabba Allahu Liga Ahu Jika dia Mencintai Bertemu Dengan Allah Allah pun Akan cinta Bertemu Dengannya Karena itu Setelah Merasa Kenikmatan Sudah selesai Semuanya Katanya Nabi Muhammad Sudah Sudah Beliau Tidak ada yang inginkan Kecuali Mati Dan matinya pun Yang diinginkan oleh Beliau Tawafani musliman Wa al-hikni Bisalihin Matikan aku Dalam keadaan Islam Itu yang diperantakan oleh Allah Di dalam beberapa ayat Al-Quran Termasuk Wasiatnya Nabi Ya'qub Nabi Ibrahim Nabi Ya'qub Berwasiat Kepada anak-anaknya Ya'baniya Allah Sudah Memilihkan Agama Untuk kalian Jadi kalian Sudah diberikan oleh Allah Agama Ajaran Yang baik Yang sempurna Lalu Jangan sampai Satupun Daripada kalian Meninggal Kecuali dalam keadaan Islam Dalam ayat yang lain Ya'ayuhallazina Amanut Takullaha Hakka Tukatihi Wala Tamutunna Illa Waantum Muslimun Perintahnya Allah Kita jangan sampai Meninggal Kecuali dalam keadaan Islam Nabi Yusuf Meminta Tawafani musliman Matikan aku Dalam keadaan Islam Lalu Apakah hanya Islam Enggak Setelah mati Kita masih ada Kehidupan Setelah mati Masih ada Kehidupan Lah kehidupan itu kan Ada yang Senang Ada yang bahagia Kebahagiaan Kesenangannya Ada yang Besar Ada yang gede Ada yang susah Seperti kita hidup Di atas dunia Kita hidup Di atas dunia ini Ada yang bahagia Ada yang kebahagiaannya Sedikit Ada yang kebahagiaannya Banyak Ada yang Kesusahannya sedikit Ada yang Kesusahannya Banyak Seperti itu pula Kalau kita sudah mati Berpindah alam Kita sekarang Di alam dunia Nanti kita di alam Barzah Dan di akhirat Sama kehidupannya Sama dengan Alam Tapi bedanya Di alam Barzah Atau akhirat Itu balasan Dari kehidupan Kita di alam Dunia Makanya Kalau di alam Dunia Lalei Maksiat Mungkar Kosong Dari ketaatan Kebaikan Tidur Kerjatok Duniatok Dan lain sebagainya Nah nanti Balasannya Seperti orang kiri Orang miskin Dan Dwiopo Sekarang Tanya aja Kepada dirinya Masing-masing Kalau gak punya Apa-apa Bingung gak Katimangan Opos ini Katituku Duit gak Duit Mau beli minuman Mau minum apa Duit gak punya Yang ada Susah dia Kok utang Bingung Bayari Utang Seneng Nyekel duit Digawai Seneng Marini Senap Bingung Bayar Utang Nang liani Terus Muter Kem bayar Iki Utang Nang iki Engkau Mari Utang Nang iki Kem bayar Iki Terus Susah dia Ledi Barzat Di akarat Seperti itu Balasan Dari apa Yang dia lakukan Di atas Dunia Kosong Dari kebaikan Sedikit Kebaikan Sedikit Ketaatan Duduk Cangkru Mele Jalan Kesana Jalan Kesini Mele Anggrem Anggremi Onok Nyeru Oma Yang gak Nambah Anggotai Padahal Anggrem PT Anggrem Nandui Hanna Ini Anggrem Nandui Apa Panj Nand Nambah Anggrem Nggak 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 Nanti Itu Tadi Sudah Susah Miskin Nggak Bisa Bapak Dia Merasakan Akibatnya Dari kehidupan Dunianya Tapi kalau Di dunianya Dia susah Payah Mencari Kebaikan Susah Payah Mencari Ketaatan Susah Payah Ini dan Itu Memang Itu Hidup Di atas Dunia Dari Kebaikan Ke Kebaikan Dari Ketaatan Ke Ketaatan Nah Nanti Dia akan Bahagia Merasakan Hasil Apa yang Dia Lakukan Nah Itu Nah Nabi Yusuf Tidak Minta Hanya Meninggal Dalam Kanan Islam Tapi Beliau Juga Minta Gabungkan Aku Setelah Meninggal Itu Dengan Orang Orang Yang Soleh Orang Orang Yang Baik Orang Orang Yang Mulia Nah Kenapa Bawih Contoh Beda Gabung Di Atas Dunia Dengan Orang Orang Kaya Enak Nggak Nah Enak Mangan Nggak Mungkin Mangan Seko Kucing Nah Si Cittiti Yang Kedua Kotor Kompros Mangannya Restoran Restoran Sembangangan Ya Nggak Le Bintang Lima Kenapa Dengan Orang Orang Kaya Kan Gitu Dia Nggak Akan Mungkin Nek Apa Bis Glandok Ini Keringetan Nggak Mungkin Apalagi Mobil Dan Nain Sebagainya Lalu Sama Ketika Kita Digabungkan Di Barzah Atau Di Akherat Dengan Orang Orang Yang Soleh VIP Atau VVIP Tempatnya Oh Seneng Makanya Nabi Yusuf Minta Wa Alihik Nibis Bissalihin Nabi Yusuf Ini Meninggal Kurang lebih Usinya 120 Tahun Usianya Nabi Yusuf 120 Tahun Karena Waktu Nabi Yusuf Itu Dilempar Oleh Saudaranya Ke Lubang sumur Itu Beliau Berusia 17 Tahun Kemudian Terpisah Dari Ayahnya 80 Tahun Ini Pendapat Pendapatnya Imam Al-Hasan Terpisah Dari Ayahnya 80 Tahun Berarti 80 Sama 17 97 Kemudian Nabi Yusuf Tadi Apa 23 Tahun Hidup Setelah Bertemu Dengan Ayahnya 23 Tahun Berarti Berapa 120 120 Tahun Ada yang mengatakan Lebih dari itu Ada yang mengatakan Nabi Yusuf Hidup setelah Ayahnya 60 tahun Bahkan ada yang mengatakan Lebih daripada Tersebut Nah ketika Nabi Yusuf Meninggal Ketika Nabi Yusuf Meninggal Ini Orang-orang Ini Rame Ribut Masing-masing Minta Dimakamkan Di tempatnya Kalau Jenazah kita Esok Dibuang Ini Ini Rebutan Ini Corona 3B Akhirnya Ngubur Planet-planet Astronot Astronot Turunkan Astronot Untuk Ngubur Hebat Nabi Yusuf Tidak Ketika Meninggal Rebutan Orang Daerah Ini Minta Nabi Yusuf Dimakamkan Tempatnya Daerah Ini Rebut Rebut Untuk Apa Ya Mengharap Keberkahannya Mengharap Keberkahannya Sampai Mereka Hampir Saling Saling Bunuh Membunuh Rebutan Itu Membunuh Akhirnya Mereka Sepakat Untuk Dimakamkan Di Daerah Sungai Nil Akhirnya Dari situ Nanti Keluar Air Airnya Bisa Mengalir Kemana-mana Sehingga Mereka Bisa Mendapatkan Keberkahan Dari air Tersebut Mari Selesai Tidak Ada Pertikian Lagi Zalika Min Amba Il Ghaib Nuh Perkara Yang Dilakukan Oleh Nabi Yusuf Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Yusuf Akan Meninggal Karena Kenikmatan Telah Sempurna Itu Semuanya Min Amba Il Ghaib Dari Berita Al Ghaib Yaitu Yang Tidak Ada Yang Mengetahui Nuhihi Ilaik Yang Diberikan Wahyu Oleh Allah Kepada Nabi Nabi Yusuf Dan Engkau Tidak Ada Di Mereka Dari Apa 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 Yang Telah Diceritakan Ini Min Amba L'ghaib Nuhihi Kami Memberikan Wahyu Ilaika Kepadamu Wai Muhammad Jadi Cerita Nabi Yusuf Ini Aku Sampaikan Kepada Kamu Karena Engkau Tidak Hidup Di Antara Mereka Tidak Hidup Di Zaman Mereka Di Masa Mereka I Ajma'u Amrohum Ketika Mereka Sepakat Melakukan Apa Yang Mereka Inginkan Membuang Yusuf Wahum Yang Kurun Mereka Menipu Daya Tidak Banyaknya Manusia Yaitu Ahli Mekah Walaupun Kamu Berusaha Untuk Mengimankan Mereka Mereka Beriman Jadi Tidak Mungkin Walaupun Kamu Berusaha Untuk Mengimankan Mereka Sehingga Mereka Beriman Tidak 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 Bisa Seperti Apa Yang Diceritakan Oleh Allah Kepada Nabi Yusuf Tipu Dayanya Saudaranya Dan lain Sebagainya Diceritakan Ini gambaran Jadi Allah Menceritakan Tentang Kehidupan Nabi Yusuf Kepada Nabi Muhammad Lah Nabi Muhammad Diingatkan Oleh Allah Ceritanya Yusuf Seperti Ini Seperti Ini Engkau Sebesar Apapun Usaha Kamu Untuk Mengislamkan Penduduk Mekah Dengan Sekuat Apapun Tidak Akan Banyak Yang Islam Nah Karena itu Islam Menjadi Besar Setelah Hijrah Nabi Muhammad Setelah Nabi Muhammad Hijrah Mulai Disitu Keislaman Meningkat Drastis Tapi Tapi Ketika Mekah Tidak Makanya Allah Mengingatkan Sekalipun Kamu Telah Berusaha Untuk Mengimankan Mereka Ternyata Yang Iman Kepada Kamu Atau Iman Kepada Allah Itu Tidak Banyak Tidak Mudah Mudahan Yang sedikit ini Manfaat Dan mudah Mudahan Bisa Menggugah Diri Kita Untuk Menjadi Lebih Baik Dan Menjaga Keislaman Keimanan Dan Mudah Mudahan Bisa Digabungkan Oleh Allah Di Dunia Di Berzah Dan Di Akhirat Bersama Orang Yang Cintainya Amin Allah Amin Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Alameen